Halo Nookris 123 lagi disini, dan ya setelah kita sudah banyak sekali memainkan kartu-kartu dan mereview kartu-kartu di dunia Pokemon TCG, kenapa kita gak kembali ke masa dimana kita tuh baru pertama kali megang kartu Pokemon dan ingin tahu cara memainkannya gitu. Jadi ini adalah sebuah tutorial untuk pemula ya, gimana aku akan menjelaskan 10 bagian penting yang ada di kartu Pokemon ini buat kalian gitu, dan ini spesifik kartu Pokemon yang Pokemonnya aja yang ada gambar makhluk hidupnya kayak si Pikachu ini ya, karena ya kalau kalian tuh pemula dan belum tahu selain kartu Pokemon itu ada kartu trainer dan kartu energi di Pokemon TCG, jadi aku kerucutkan cuma untuk membahas 10 bagian penting di kartu Pokemonnya aja, jadi kita langsung mulai saja videonya. Masuk ke pembahasan pertama yaitu nama Pokemon, nah kenapa nama Pokemon ini penting, karena nama Pokemon ini mengatur jumlah kartu yang boleh kamu masukkan di deck Pokemonmu ya, karena kan ya kamu main itu butuh deck, satu deck itu isinya 60 kartu, gak boleh lebih, gak boleh kurang gitu, misalnya kamu kamu tuh memainkan deck Scyther yang menggunakan Pokemon Scyther, nah kamu cuma boleh bawa Pokemon Scyther dengan nama Scyther itu ya, 4 kartu Pokemon Scyther, gak boleh lebih dari 4 kartu, maksimalnya itu 4 copy ya, dan itu juga berlaku di kartu trainer gitu, nah gimana kalau kamu ada di situasi nih, dimana kamu tuh mau bawa 14 toys EX dan 4 copy Blastoise Top, nah itu boleh, karena satunya tuh namanya ini ada EX-nya satunya tanpa EX, nah terus kita ke skenario selanjutnya, gimana kamu tuh mau bawa 4 Tatsugiri tipe air dan 4 Tatsugiri tipe naga, nah ini kan tipenya beda dan attack-nya pun juga beda, tapi namanya sama persis, itu boleh atau enggak, jawabanya nggak boleh, karena satu, walaupun tipenya beda gitu, dua-duanya tuh punya nama yang sama, jadi misalnya kamu pakai dua atau lebih Pokemon dengan nama yang sama, tapi tipenya beda atau apanya beda gitu, maksimalnya itu cuma 4 ya, jadi ikuti aturan 4 copy tuh, nomor 2 yaitu HP Pokemon atau Hellpoint Pokemon, nah tiap Pokemon itu punya HP yang berbeda-beda ya, dan HP ini akan berpengaruh langsung terhadap ketahanan Pokemon tersebut, karena ya Pokemon TCG ini adalah game atau permainan kartu dimana kedua Pokemon akan kan saling melakukan jual beli serangan gitu, dan serangan kan punya damage tertentu, dan ketika Pokemon musuh yang diserang HPnya 0 gitu, otomatis Pokemon tersebut KO atau knockout, dan pihak yang membuat Pokemon tersebut KO boleh ngambil price card, dan kita tuh punya 6 price card di masing-masing pihak, dan ketika price card kita sudah habis ya, kita otomatis memenangkan game tersebut, nah untuk jumlah price card yang boleh diambil, tiap kali kita nge-KO Pokemon itu berbeda-beda, dan aku bakal jelasin lebih lengkapnya di bagian aku bahas rulebox nanti ya, nomor tiga, serangan Pokemon nah, tiap Pokemon pasti punya serangan, gak ada Pokemon yang dibuat tanpa serangan, nah tiap serangan itu membutuhkan jumlah dan tipe energi tertentu, aku ambil contoh dari serangan cut up-nya Scyther ini ya, dia tuh butuh 1 energi chorus, artinya bakal tinggal tempelin 1 energi apapun, karena energi chorus kalau 1 energi putih itu artinya bakal boleh tempel energi apapun, mau api, air, listrik terserang, pokoknya 1 energi tempel, lalu dia sudah bisa melakukan serangan, tapi ada juga banyak Pokemon yang butuh energi spesifik, kayak misalnya serangan hit tackle-nya Charmander, dia tuh butuh 1 energi api, jadi misalnya kamu tempelin energi air atau listrik, mau sebanyak apapun, gak bisa nyerang, kalau bukan energi api yang ditempel nah, apakah ada Pokemon yang melakukan serangan tanpa membutuhkan energi? itu ada, nah itu contohnya adalah Clefane ya, serangan grasping draw-nya tuh bisa kamu lakukan tanpa melakukan pengisian energi gitu tandanya tuh apa? ya itu, tanda bulet-bulet buteg gitu, itu artinya dia bisa nyerang tanpa energi sebagai tambahan, kamu tujuan boleh nempelin 1 energi dari handmu ke Pokemon di arena 1 kali tiap turn, gak boleh lebih ya tapi realitanya akan banyak sekali bantuan dari trainer, bantuan dari Pokemon lain, dimana dengan bantuan kedua belah pihak tersebut kamu boleh nempelin banyak energi dalam 1 turnmu ya gitu serangan Pokemon itu banyak, macem-macem, bervariasi, unik-unik tapi slow bisa dikategorikan jadi 3 kategori penting, yaitu serangan yang hanya menghasilkan damage, serangan yang hanya menghasilkan efek dan serangan yang menghasilkan damage dan efek di saat yang bersamaan nah, contohnya untuk serangan yang menghasilkan damage stock, itu bisa kamu lihat dari serangannya cut up sighter itu tadi cuma ngasih 10 damage, udah lalu untuk serangan yang hanya menghasilkan efek, itu bisa efek ke kita, maupun efek ke musuh serangan efek ke kita, itu contohnya adalah serangan Grasping Drawnnya Cleva itu kamu boleh ngambil kartu dari deckmu ke hand, sampai ada 7 kartu di hand nah, kalau serangan ngasih efek ke musuh, itu ngasih contoh serangannya Rolling Moon EX ya dimana dengan serangan Franchid Gouking, kamu langsung serang, membuat musuh diaktif itu, Pokemon musuh diaktif, langsung seketika itu KO nggak peduli seberapa besar HP-nya dia, tapi ngasih recoil ke kita juga yaitu 200 damage ke Rolling Moon-nya itu sendiri, gitu nah, untuk serangan yang ngasih efek dan damage yang bersamaan, secara bersamaan itu kasih contoh serangannya Venomod, yaitu Perplexing Powder-nya dia ngasih 30 damage, dan membuat musuh itu confused confused, confused itu adalah salah satu efek dimana Pokemon musuh itu akan confused atau pusing dan kalau dia melakukan serangan, Pokemon yang confused itu melakukan serangan itu dia harus ngeflipcoin, kalau dia dapet Tail, itu dia nggak bisa nyerang dan serangannya itu akan membalik ke dirinya sendiri, gitu dan ngasih 3 damage counter yang harganya 30 damage, gitu dan membuat musuh itu nggak bisa pakai item card di turnnya dia selanjutnya, gitu dan sebagai penutup, kamu tuh cuma boleh nyerang sekali ya di tiap turn nggak boleh lebih dari sekali, gitu habis nyerang, turnmu selesai nomor 4, yaitu tipe Pokemon nah, tiap Pokemon itu pasti punya tipe, ya dan kenapa tipe itu penting? itu karena ketika Pokemon tipe tertentu melakukan serangan ke Pokemon tipe lainnya itu damage yang dilakukan itu bisa dilipat gandakan atau bisa dikurangi, gitu aku kasih contoh, ini Charmander yang melakukan serangan hit tackle ke Pokemon Scyther, gitu Charmander tipe api, Scyther tipe daun nah, damage hit tackle itu kan 30, gitu tapi ketika dia sampai ke Scyther, itu jadi 60 itu karena Scyther itu tipe daun dan punya kelemahan tipe api jadi damage-nya dikali 2, gitu dan kalau mekanisme resistant itu aku kasih contoh serangan Scyther ke serangan, eh, ke Dialga, gitu nah, Scyther pakai serangan keduanya, Slashing Strike 60 damage ke Dialga yang tipe besi, gitu tapi ketika sampai ke Dialga, itu damage-nya cuma jadi 30, bukan 60 karena Dialga merupakan Pokemon besi yang punya resisten terhadap tipe daun yaitu pengurangan 30 damage, gitu jadi damage-nya cuma 30 nah, pertanyaannya apakah Pokemon tipe tertentu selalu punya weakness dan resisten yang sama? jawabannya tidak, ya, aku kasih contoh Blastoise EX sama Chenpao EX keduanya sama-sama tipe air di Pokemon TCG tapi Blastoise itu kelemahannya sama listrik dan Chenpao kelemahannya sama logam kenapa hal itu bisa terjadi? itu karena adanya simplifikasi tipe dari Pokédex ke Pokemon TCG-nya nah, Pokemon TCG itu kan kalau buat kartu Pokemon pasti ngambil source-nya dari Pokédex, gitu dan di Pokédex, Blastoise itu memang tipe air dan tipe air memang kelemahannya sama tipe listrik tapi Chenpao itu beda cerita Chenpao itu kalau di Pokédex, kamu lihat dia itu bukan tipe air, itu tipe S, gitu dan ketika diubah ke Pokemon TCG di Pokemon TCG itu nggak ada tipe S jadi dia Pokemon TCG masukin ke tipe yang paling dekat dengan tipe S ya pasti air, gitu dan kalau kamu tahu, Pokemon S di Pokédex itu kelemahannya sama tipe logam atau tipe metal ya, atau tipe besi, gitu makanya kalau mananya Chenpao itu sama Pokemon metal atau logam, gitu bukan sama Pokemon listrik nomor 6 tahap Pokemon atau stage Pokemon nah, di Pokemon TCG itu ada 3 tahap Pokemon yaitu basic, stage 1, dan stage 2, gitu nah, makin tinggi stage Pokemon atau tahap Pokemon itu makin lama waktu untuk setup Pokemon tersebut ke arena, gitu kayak misalnya kamu mau pakai Scyther ya yang merupakan Pokemon basic ya kamu tinggal tempelin aja kartu Pokemon tersebut dari hand ke arena, gitu selesai, kamu udah bisa melakukan serangan, gitu, dan lain sebagainya nah, beda cerita ketika kamu harus melakukan eh, kamu harus kamu mau nempelin cari Z yang merupakan stage 2, gitu kamu nggak bisa nempelin cari Z langsung dari handmu ke arena itu nggak boleh kamu harus menggunakan yang namanya sistem evolusi yaitu kamu tempelin dulu basicnya di turn pertama, yaitu Charmander di turn selanjutnya, turn kedua mu tempelin evolusi, gitu jadi Charmellion lalu turn selanjutnya baru evolusikan lagi ke cari Z jadi cari Zmu baru bisa ada di arena ketika turn ketiga, gitu apakah ada cara untuk mempercepat evolusi ini? sayangnya untuk basic ke stage 1 itu nggak ada jadi harus tunggu 1 turn terus evolusi aja langsung, gitu tapi untuk stage 2 itu ada dengan bantuan item card yaitu Rare Candy jadi Rare Candy ini langsung ngeskip evolusi pertamanya, gitu jadi misalnya kamu mau setup cari Z lebih cepat, gitu ya kamu tinggal tempelin dulu aja Charmander tersebut ke arena tunggu turn berikutnya, gitu terus kamu pastiin ada Rare Candy di hand sama cari Z nya di hand terus pakai aja 2 kartu tersebut langsung evolusi jadi cari Z, jadi dia ngeskip Charmellionnya ya nomor 7 Ability Pokemon atau kemampuan Pokemon nah, beberapa Pokemon itu dikaruniai dengan Ability ya dan Ability ini macem-macem efeknya ada yang nambah damage, ngurangi damage, ada yang nyari kartu, dan lain sebagainya terlalu luas untuk dikategorikan jadi aku kategorikan berdasarkan frekuensi pemakaiannya aja dan menurutku ada tiga, yaitu Ability yang selalu aktif lalu Ability yang cuma bisa dipakai sekali untuk tiap kartu Pokemon di tiap turn-nya lalu yang ketiga Ability yang hanya bisa dipakai bener-bener sekali di tiap turn-nya kalau bingung aku kasih contoh ini adalah Ability yang selalu aktif ya contohnya itu adalah Ability Man of V yaitu ngeblok serangan musuh ke bench kita gitu jadi selama Man of V ini ada di bench gitu maka bench Pokemon kita akan selalu aman dari serangan gitu kecuali Man of V itu kebuang, ke-trash, atau di-KO musuh atau kamu kembalikan ke hand gitu lalu contoh kedua Ability yang hanya bisa dipakai sekali untuk tiap kartu Pokemon di tiap turn-nya itu adalah contohnya Ability Flower Selecting-nya Comfy Ability ini singkatnya adalah Ability untuk nyari kartu sama membuang kartu di losun gitu dan Ability kedua ini selalu ditandai dengan tulisan once during your turn ya atau sekali di tiap turn-nya artinya apa? kalau misalnya kamu punya 2 atau 3 Comfy di arena kamu bisa melakukan Ability ini 2-3 kali gitu dan yang terakhir adalah Ability yang bener-bener hanya bisa dipakai sekali di tiap turn ya aku kasih contoh Ability Quick Search-nya Pijot ya yang bisa nyari 1 kartu apapun dari deck ke hand kita gitu dan Ability ketiga nih selalu punya tulisan you cannot use more than bla 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 eh you cannot use more than one bla 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 ability each turn atau kamu nggak bisa pakai lebih dari 1 Ability tersebut di tiap turn-nya gitu jadi misalnya kamu punya 2-3 Pijot ya Ability-nya cuma bisa diaktifin di 1 Pijotmu aja 1-2 Pijot lainnya nganggur nomor 8 Retreat Cost atau harga mundur gitu nah Pokemon di arena itu kan terbagi jadi 2 ya 1 Pokemon diaktif sama maksimal 5 Pokemon di bench gitu kamu nggak perlu penuhin Pokemon yang ada di bench gitu tapi kamu harus selalu ada Pokemon di aktif ya dan seperti yang aku udah bilang gitu kalau Pokemon mau KO gitu musuh kan kamu tuh price card gitu jadi ketika Pokemon mau tuh diaktif mau KO kamu mungkin mau menyelamatkan dia ya dengan memundurkan Pokemon tuh di bench gitu karena kan jual-beli serangan Pokemon tuh sering terjadinya tuh di Pokemon aktif gitu bukan Pokemon di bench itu jarang banget gitu beberapa kali tok sama beberapa Pokemon tuh yang bisa melakukan itulah ya dan ya untuk memundurkan Pokemon tersebut kamu perlu biaya Retreat tertentu yang bisa berbeda-beda tergantung Pokemon-nya gitu jadi tiap Pokemon punya biaya Retreat-nya sendiri dan biaya Retreat ini itu harganya tuh selalu energi Coralus ya jadi nggak pernah energi spesifik gitu jadi kamu tinggal penuhin kuantitas energinya aja jadi kayak misalnya Charizard ini butuh 2 energi Coralus buat mundur ya jadi kamu tinggal mundurin pakai dua energi HP yang udah kamu tempelin buatnya buat melakukan serangan tadi maka kamu mundur terus mundur itu artinya apa kamu tuker Pokemon tersebut dari aktif sama Pokemon yang ada di bench kamu tuker posisi gitu dan ya mundur ini cuman bisa dilakukan sekali atau Retreat ini cuman bisa dilakukan sekali di tiap turn artinya misalnya kamu tuker Charizard ini sama Pikachu yang ada di bench Pikachu mu tuh nggak bisa kamu mundurin di turn yang sama harus tunggu di next turnnya gitu dan tambahan apakah ada Pokemon yang enggak punya Retreat cost atau biaya mundur itu ada itu disebut Pokemon Pivot kayak contohnya pijot nah ini kamu bisa lihat kan energi eh energi cost-nya buat Retreat itu 0 nomor 9 rulebox atau kota aturan nah beberapa Pokemon itu punya yang namanya rulebox ya dan di format sekarang itu ada 3 Pokemon yang punya rulebox 3 jenis Pokemon sorry yang pertama adalah Pokemon EX yang kedua adalah Pokemon V dan V Star ya V itu adalah versi basicnya dari Pokemon V Star lalu yang terakhir ada Pokemon Radian atau Radian Pokemon nah rulebox ini punya aturan tertentu yang masing-masing berbeda kayak misalnya contohnya di Pokemon EX Pokemon V dan Pokemon V Star itu ruleboxnya apa? ruleboxnya adalah ketika Pokemon EX V dan V Star itu KO musuh ngambil 2 price card biasanya kan 1 price card gitu kalau Pokemon KO tapi khusus untuk Pokemon EX V dan V Star itu 2 gitu nah kalau Pokemon Radian itu ruleboxnya apa? kamu nggak boleh bawa lebih dari 1 Pokemon Radian di deckmu ya jadi kayak misalnya kamu pakai Radian Green Ninja kamu nggak boleh bawa 2 Radian Green Ninja atau lebih atau kamu nggak boleh bawa Pokemon Radian Green Ninja 1 copy ditambah Pokemon Radian lainnya itu nggak boleh jadi itu adalah penjelasan untuk rulebox nomor terakhir yaitu logo Pokemon nah beberapa Pokemon di Pokemon DC itu punya logo tertentu ya kayak misalnya nih aku hasil contoh luaring mod EX yang punya logo Ancient yang menandakan artinya dia itu Pokemon Ancient nah logo di Pokemon itu menandakan dia itu punya privilege atau hak khusus terhadap penggunaan beberapa trainer ataupun melakukan kombo tertentu dengan Pokemon dengan logo tertentu lainnya gitu kayak contohnya Pokemon Ancient ini dia itu punya akses ke trainer supporter Profesor Sada Vitality dimana Profesor Sada Vitality ini bisa mempercepat penempelan energi ya yaitu dia menempelkan energi dari Discarpile Trash atau sampah ke Pokemon Ancient gitu tapi cuma bisa ke Pokemon Ancient atau dari tool Ancient Booster Energy Capsule nambah 60 HP plus Pokemon yang ketempel sama tool ini nggak bisa dikenai oleh special condition gitu tapi cuma bisa dipakai lagi-lagi untuk Pokemon Ancient atau penggunaan item Aspect Awakening Drum ini ya yang merupakan item Ancient gitu yang kamu baru bisa gunakan ketika ada Pokemon Ancient yang ada di arenamu gitu buat nambah kartu di hand ya Aspect ini gitu item Aspect ini lalu yang terakhir kombo tertentu dengan Pokemon berlogo khusus lainnya yaitu aku kasih contoh serangan Vengeful Fletchingnya Roaring Moon yang versi non EX-nya gitu attack ini akan nambah 10 damage untuk tiap Pokemon Ancient yang kebuang ke Trash gitu jadi makin banyak Pokemon Ancient di Trash makin sakit gitu dan ya untuk format sekarang format standar sekarang itu Pokemon dengan logo khusus ada 2 itu Pokemon Ancient dan Pokemon Future nanti kemungkinan di masa depan bisa berubah dan ya itu adalah 10 bagian Pokemon yang harus kamu tahu kalau kamu mau memainkan Pokemon CG ya jadi semoga video ini membantu terima kasih sudah mendengarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati